Pada pagi hari ini, Pemirsa, minim lampu penerangan jalan. Sebuah minibus menabrak truk trailer yang tengah berhenti di ruas jalan Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan. Iya, minibus ini ringsek parah di bagian depan. Sementara itu, seorang penumpang terjepit di sebuah mobil mewah usai menabrak pembatas tol di ruas tol dalam kota Tebet, Jakarta Selatan. Sebuah minibus tersangkut di pembatas jalan usai menabrak truk trailer yang berhenti di ruas jalan Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Kerasnya antaman membuat minibus ringsek parah di bagian depan. Kecelakan diduga akibat pengebudi hilang kendali karena minimnya lampu penerangan jalan. Petugas yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi minibus. Tidak ada korban jiwa, kasus kecelakaan ini ditangani satu lantas Pores Metro, Jakarta Selatan. Sementara itu, sebuah mobil mewah rusak parah setelah menabrak pembatas tol di ruas tol dalam kota Kilometer 2 plus 800 Tebet, Jakarta Selatan. Satu dari empat penumpang terjepit di dalam mobil bagian depan sebelah kiri. Evakuasi korban yang terjepit berlangsung dramatis. Usai dievakuasi, korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk pertolongan medis. Kecelakan terjadi akibat pengebudi ugal-ugalan dan melaju dalam kecepatan tinggi. Kecelakan terjadi akibatkan kemacetan lalu lintas kembali normal setelah petugas mengikuti. Kecelakan terjadi akibat pengevakuasi minibus. Kasus kecelakaan ini ditangani petugas dari Jasa Marga dan Satelantas, Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Ainews melaporkan.